Hai 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 malam gimana kabarnya selamat malam mau ngapain ngomong apa-ngapain sih musuh rumah aja habis pulang kegiatan tadi itu aku bawa mobil macet banget udah sampai stress eh kayak nyampe rumahnya sejam jam setengah kali ya tadi macet banget karena padahal kayak aku pikirkan tadi pulangnya jam berapa ya jam 8 kan jam setengah jam setengah 8 gitu eh diberapa sih aku nggak lihat sih sebenarnya jam berapa cuman aku pikir kayak udah bukan pulang jam kerja kan jadi tadi aku pikir Oh enggak macet gitu kan tahu macet banget guys Iya sudah tidak apa-apa Iya tadi ngelak bentar ya tapi udah enggak kan sekarang soalnya dia aku udah lancar udah nggak ngelak kan guys udah aman ya wedeh mantap sudah makan malam Lin belum tadi sempet makan dikit sih Daji aku kayak kelaparan gitu di mobil jg aku makan tapi kayak susah guys makan sepenuhnya teh jadi kayak nggak bisa jadi makan dikit banget kayak pulang langsung cerum karena kayak enggak tahu kayak kangen aja gitu enggak tahu ya karena suka kayak ah pengen cerum gitu pengen ngobrol sama kalian malam ketua kelas malam oh my god kau masih inget ya waktu Jackie di perdiin school aku jadi ketua ngomong-ngobrol aku aku terilih aku udah pulang dari es wah congratulations Kak saya set terus ya mantap puji Tuhan padahal guys aku bilang eh apa namanya akhir-akhir itu lagi pada lagi apa namanya lagi ini lagi ini ya lagi musim karena mungkin musim panjar pancaroba kali ya atau juga tapi tuh lagi ini apa namanya lagi musim sakit gitu jadi nih lagunya agak terlalu ini ya terlalu cepat-cepat eh apa namanya lagi musim sakit gitu jadi kayak jaga kesehatan jangan lupa minum vitamin jaga apa namanya jangan lupa istirahat juga kalau misalkan kerja lagi banyak atau kegiatan pasti kan lagi banyak mungkin akhir-akhir nih tapi tetep setelah jaga kesehatan juga guys jangan lupa Oke karena kalau misalkan kita sakit nggak bisa ngapa-ngapain betul kan ini masa aku kalah Stumble ya kalau aku belum pernah main Stumble tahu Apakah aku harus main juga Stumble Stumble itu kayak gimana sih masih main game-game apa gitu karena aku aku sukanya kayak tembak-tembakan kan kan ya aku suka tembak-tembakan kayak PUBG gitu soalnya kayak lebih menantang adrenalin gitu kalau tembak-tembakan kayak ah kayak panik-panik itu yang bikin seru gitu ya kan kok tapi kan enggak tahu aku Stumble apa Apakah aku harus main Stumble juga ya udah FF FF cuma buat Giselle ya karena buat CFF ini kayak ninja warrior jauh real tuh yang mana ya berarti bukan kayak tembak-tembakan gitu ya itu yang kayak ini aja si 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 aku mau dengerin flying high kwedeh karena enak banget lagunya ya Ayo kita dengerin kayak sambil ikut nyanyi ya guys wuuu ini kayak lagu bikin happy banget guys ya gak sih atau cuman buat aku dong tapi enggak sih harusnya kayak kayak kalau kalian dengerin lagu itu happy gitu kayak lewatin rintangan gitu sih Cio jadi kayak gimana mungkin kayak tempatan gitu gitu gimana sih ya gak sih tapi semuanya memang lewatin rintangan gak sih mau dari game biasa aja ya kayak cuma buat huwahaha sama kayak game bener-bener kayak harus fokus kita tembak-tembakan gitu kayak semuanya ini gak sih kayak melewati rintangan semuanya yang mencari-semuanya yang mencari-semuanya yang mencari-semuanya yang mencari-semuanya hai 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 mustatnya kutik kaki mabar bisa gak sih mabar di showroom kayak share screen gitu bisa gini aku pernah ya bisa gini hai 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 harus kok Oh bisa uh seru banget Apakah saya harus jadi pakai laptop gitu ya atau hai 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 HP ini disini keren banget kayak rap-nya keren banget guys Oh my god aku pikir tuh Lisa Blackpink tuh waktu pertama kali lihat karena semirip itu keren-keren mantap gas mabar stumble aku belum pernah main stumble Apakah aku harus main mulai malam ini aku aku apa namanya aku download hai 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 kapela grateful buka Pela grateful ini genshin ci Iya boleh banget tapi kayak genshin kayaknya kalau kan gini apa ya eh bisa diisi juga ya tapi aku besoknya di apa sih kalau gencin genshin tapi kan kalau di HP enggak share kiranya lebih susah jadwal PC kapel Cittang 27 hari Senin jangan lupa ya siapa ketemu aku katanya terus siapa ketemu aku nanti di RKJ hari Minggu Oh my god senang banget yes tiap terlalu lagi seru sekali jauh eh hehehe see you see you see you jangan lupa beli tiket kalau misalkan enggak dapet offline enggak apa-apa tapi beli tiket streaming kalau misalkan dapat semoga dapet menang undiannya biar bisa nonton offline mantap tolong tuh hau buka pelagu po lu hit keep suport enam kahgal biu war jugu kayak oke aku ilewar MY세� eles cobayan cowok kayak ya Engkak jangan-jangan-jangan ya saya tidak Apa namanya saya tidak Mengizinkan Orang melakukan hal yang berbahaya Kalau tidak bisa jangan Happy banget Tau gak sih lagunya So happy Ya gak sih Ayo kita dengalkan lagu Apa lagi Itu dengalkan lagu korea Kenapa sih aku aneh banget Maaf ya guys K-pop K-pop on Lagu ini Aku juga kaya sama kamu Aku naik kelas 8 Oh my god So cute Akila Semangat ya SMP-nya Jalan masih panjang guys Harus melewat SMA Di kuliah Kerja gitu ya Tapi tetap Harus semangat Oke Kayak gak sih Posti TikTok Sayang kamu banyak-banyak Sayang kak Aziza juga Cius sekali Si aku di belakang kamu Serem banget sih Aku tembok Yeay Jangan main ya Sedih banget tau Aku nontonin mereka yang Mereka bilang abis itu mereka Hiatus Sampai kan lama banget Aku suka BTS dari dulu Oh my god Sedih tapi baiklah Kalau misalkan itu keputusan terbaik Buat mereka Betul tidak Jaya tembok biar bisa Jaya sandaran Boleh Boleh Bisaan ya emang ya Makin hari ini Makin banyak buayanya Saya lihat Lihat Dia main ML gak main dong Siapa yang gak main ML ML tuh kayak Apa ya Dia game yang paling pertama Orang mainin Kalau misalkan orang pengen mainin Yang kayak tembak-tembakan gitu Pasti kayak orang cobain ML dulu gak sih Biasanya selalu kayak gitu Kayak mobile Selalu cobain mobile legend dulu Moleh Tapi ya sih Dia kayak paling basic Dari Enggak juga sih Cuma sih Ya Biasanya orang kayak cobain dulu Gitu loh Main itu dulu Gitu PUBG juga Tapi PUBG itu Semakin kesini Semakin susah tau Kayak Waktu itu kan ada Yang fitur yang baru Yang ada zombie-zombinya Itu makin susah Baru gak sih Kalau misalkan mole kan Mobile legend kayak Ya fiturnya kayak itu terus Gitu loh Kayak gak ada yang Nambah Atau kayak bikin Bikin makin susah Kondisi kucik-cicik Gimana Oke Jadi bojak itu baru disterilkan Tiga hari yang lalu Kalau saya aku lupa Berapa yang lalu Pokoknya Terus dia kayak Kasian banget Kayak berbebasu lemes itu Terus kayak Dia nangis terus Kerjaannya Sedih banget Cuman Cuman kan Emang kayak apa ya Binatang itu Apalagi kalau kucing itu Emang disarankan Buat disteril gitu Karena emang Lebih bagus Lebih bagus Buat disteril Gitu guys Jadi kan dia bisa Lebih panjang umurnya Terus dia juga Apa namanya Bisa lebih sehat lah Terus katanya Kalau misalkan Kan kucing aku cowok Jadi bisa lebih Terhindar dari Kayak penyakit-penyakit Gitu Kayak kanker prostat Atau apa Kayak gitu Buset udah kayak Dokter hewan ya Tapi intinya kayak gitu Maksudnya sebenernya Emang buat kebaikan Di diri dia sendiri Karena emang ini sih Emang kasian sih Soalnya kalau misalkan Apa Kalau misalkan Kayak Enggak disteril Pas saat dia Kayak Musim-musimnya Gitu tuh Dia emang ini Apa namanya Kayak dia tuh Bisa stress diri Makanya kayak Akhir-akhirnya Waktu sebelum disteril Kan kayak kucing aku Lagi parah banget tuh Buru-bunya Buru-bunya lagi Lontok gitu kan Nah itu tuh Karena salah satu Faktor stress dia Gitu Jadi makanya Di steril Begitu guys Cilin berani melihara iguana Enggak dulu ya Tolong Saya suka yang Hewan-hewan yang berbulu Saya gak suka reptil Saya takut Lebih tepatnya Siap Bu dokter Wede Mantap Iguana berbulu Ini Saya dibohong Gimana sih Kucingku lima Di steril semua Wow Banyak banget Ada lima kak Hebat Pasti kayak Ini Seru gitu Kayak rame banget Rumahnya Gak sih Kalau punya lima Punya satu aja Gak sih Tapi kucing Diam sih Anjing lebih kayak Lebih enerjik Lebih enerjik Harimau gak sih Ya ilegal ya Tolong Tapi sebenarnya harimau tuh lucu tau Ya kalau misalnya udah buka mulut ya Serem ya Guess Cilin pernah manjat tebing Gak Gak pernah Ini pengen deh Oh my god Kamu baru saja Menambah list Hal yang pengen aku lakukan Kayak to do list Manjat tebing Di effects ada sih Yang manjat tebingnya Di lantai tiga Liat gak sih Kalian Itu juga seperti seru Kayaknya sebelum Emang beneran manjat tebing Beneran Harus mulai dari manjat Yang kayak gitu-gitu Apa Wall climbing ya Mulai dari kayak wall climbing Bulu Baru manjat tebing Gitu Seru juga sih Pengen sih Kalau ada kesempatan Pengen banget Pengen coba Aku suka hal-hal yang kayak Ya adventurous gitu Ya Kayak menantang Adrenalin Gitu loh Walaupun sebenarnya Takut Tapi kayak Penasaran Gitu Cilin gak pelihara Sugar glider Oke Jadi lucu Ketitu temen aku Punya pelihara Sugar glider Terus aku tuh Kayak gak tau Karena itu tuh Baru awal-awal banget Kayak orang Pake Orang pelihara Sugar glider Jadi aku gak tau Keberadaan Sugar glider Apa sih Kayak dia tuh Apa Gitu loh Aku gak tau kan Dan yang paling aku gak tau Kalau misalnya Sugar glider Tuh bisa terbang Kayak tupai Ya gak sih Itu saat itu Terus kecil banget Kayak cuma segini Kayak kecil banget Kayak sehamster lagi Tapi versi Lebih kecil Eh lebih kurusnya gitu kan Terus abis itu temen aku punya Eh tiba-tiba terbang Tuh aku kaget banget Bener-bener Aku pikir apa Aku pikir kecoa Tuh gak sih Terus kayak Oh my god Kenapa kayak gitu Lucu sih lucu Cuma kayak kaget aja Karena waktu itu Belum tau Kalau misalkan Belum tau Kayak Sugar glider Tuh apa gitu Kayak pernah denger sih Namanya Cuma aku pikir Kayak bukan binatang Aku pikir kayak Apa ya Kayak mainan gitu loh Terbang Kaget banget Bener-bener Sekaget itu guys Enak sejenis tupai Iya sejenis tupai gitu ya Tapi dia versi Lebih Kyowo Enak nih lagunya Itu tupai gula manis Sugar glider soalnya Boleh Aku pelihara Di cicak Cicak di rumah Ci Mau gak Udah ada Sebenernya Iya tolong ya Udah Udah sering liat sih Kalau cicak gitu ya Gak perlu ditambahin lagi Tapi ci Aki-aki-aki Aku jangan liat cicak deh Cicak tuh Biasanya ada dimana Cicak itu Paling sering Biasanya ada Di belakang sesuatu Kalau misalkan Lukisan Kayak di belakang Ya gak sih Kayak cicak itu Selalu Menyembunyikan Dirinya Kenapa kayak gitu Aku pelihara tokek dulu Buset Berisik dong kak Tokek gitu ya Ternyata aku baru tau Dia dinamain tokek itu Karena dia kalau misalkan Ngomong Suara kayak Tokek Tokek gitu ya Aku belum pernah ketemu sih Sungur-umur Tokek itu apa Atau pernah denger Waktu kayak Aku pernah ke puncak Dulu Terus abis itu Seri banget ya Terus ke puncak dulu Soalnya udah lama sih Gak ke puncak Terus di puncak Kayak Karena mungkin kan Kayak hutan-hutan gitu Jadi tuh banyak Kayak hewan-hewan gitu Apalagi seram gak Terus tuh kalau malem-malem Sering denger kayak Tokek gitu ya Gak sih Kayak itu deh Tapi aku belum Aku gak liat bentuknya gitu Gak ada Dia tidak menampakkan diri Dia cuma Bersuara doang Kayak apa ya Kayak jangkrik gak sih Eh jangkrik Bersuara kan Aku lupa deh Bersuara lainnya apa Suara ada panjang Buaya Oh jangkrik Iya jangkrik juga Suara krik-krik Hah emang iya Suara jangkrik Gimana sih suara jangkrik Suara jangkriknya kayak gitu gak sih Kayak ketebak Masih kayak suara kayak gitu Aneh banget sih Ya ampun Live bersama Lin Mencari Suara jangkrik Ihh Kok suara masih bentuknya kayak gini Hah Suara jangkrik Pengusir tikus Dua jam Full No iklan Oh Suara jangkrik kayak gitu Kedengeran gak guys Nah toh suara jangkrik Nah toh suara kayak gini guys Oh iya 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 Sering denger Pernah-pernah denger maksudnya Oh iya 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 Begitu toh suara jangkrik Iya 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 i keberadaan mereka kayak orang lebih eh apa ya lebih gampang ketahuan gitu kan mereka juga enggak mau cari musuh kan bersuara tahu kayak ada suaranya Hai manis boleh Oh iya buaya ya soalnya lupa-lupa lupa lupa buaya buaya itu emang punya makna lain selain hewan gitu ya kenapa nama sih kenapa orangnya suka gobal dinamain buaya kayak kenapa ada apa dengan buaya kita harus menjaga perasaan buaya gitu kan Oh dapet disco dari Kak Istiqor Bansu Nabilin makasih Kak Wede dapet disco guys mantap mantap apa salah buaya betul makanya kayak kita Pak kita izin bahkan kita kayak kita ngaji izin kalau buaya enggak buat memakai nama dia terus menjadi konotasi yang sebenarnya negatif sih tapi kayak ya cenderung ke lebih ke negatif gue sih kayak kayak kalau misalkan orang ngatain ke buaya lo gitu gak sih tapi lucu tuh aku pernah di seharusnya atau enggak kayak enggak seharusnya gitu terlalu banyak kali ya kalimatnya kalau ngatakan buaya gitu apa sih aneh ya ya ampun maaf ya ini pemikiran jam setengah 10 malam gitu ya kayak biasanya terlintas aja gitu keliaran monyet bagus sih emang boleh pera monyet illegal guys karena itu dibawa Cici aku lulus SBM TN plus join PM mantap mana-mana Oh SBM TN berarti lebih kecil dari aku atau baru-baru mulai aku aku tetep agak sih mantap join PM aku guys karena banyak hidup jam di dalam situ kenaga cicilin malemang overtake Oh bukan over tinggi tapi overtaking ya maksudnya apa nih saya tidak udah mengerti tapi baiklah gitu biasa ya kayak kalau udah malem ini apa malem rabu gitu ya udah kayak banyak lesetan-lesetan yang keluar dari mulut gitu ya hehehe wm ada jerapa kejar orang ha gimana cara dapet di sekolah lagi dari kajun sungai semangat RKJ makasih banyak Kak nonton gini RKJ aku hari Minggu ide mantap Oh iya emang ada jerapa kejar orang gimana ceritanya seorang gimana ada di tiktok ci aku enggak pernah lihat videonya terus gimana eh kaget ya ampun kenapa sih sering kayak gitu deh kayak ya kan aku taruh HP aku di atas meja gitu kan terus jadi kayak sering kayak ketundang kaki sendiri aduh bisa ya ada ci orang dikejar gajah ih serem banget aku nangis sih kalau dikejar gajah karena gajahnya gede banget jerapa juga gede banget sih masih gede banget kalau misalkan diinjak pakai satu kaki dia udah udah menenggoy guys depennya Toga apalagi aku kecil gini akan habisnya pesawat kertas boleh enggak usah kita mau pesawat kertas semangat biasa aja gitu loh karena ya yang nggak penuh remisnya udah enak banget gitu lagunya guys mantap Hai kenceng gajah minimal jadi tuh di lah bener-bener Hai kata panggit di pagi hari ku awal ingat doa ada orang dikejar kambing buset banyak ya kenapa orang-orang selalu dikejar gitu nggak pernah orang kayak ngejar waktu itu aku nonton waktu Kasih Suka nyanyi lagu ini bagus banget sebagus itu terus kayak habis main gitar kan Kasih Suka keren banget di teater Banzai minggu lalu ya pakai teater Banzai terus habis itu waktu dia suruh orang-orang pada nyanyi kayak semuanya nyanyi yang aku dengerin kan di backstage kayak ikut terharu tau gak sih kayak bener-bener kayak semuanya tuh ikut nyanyi gitu loh kayak dia diem terus kayak yang lain ikut nyanyi kayak hebat banget gitu loh soalnya kayak Mindingnya kan juga bagus gitu kan kayak emang lumayan sedih gitu terus kayak pada nyanyi juga gitu kayak bener-bener terharu banget guys kalau kayak kalian disitu kalian ngerasain kayak euforia tuh bener-bener kayak kerasa banget waktu itu sama satu hal yang hati selalu sesuai kata hati selalu 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 pernah bayangin gak ci kalau susah dikejar macan pura-pura mati aja sih kalau dikejar macan guys karena karena kayak gak bakal bisa lebih cepet juga lari dari dia gitu loh apalagi macan citah gitu ya semuanya semuanya sayap yang terbentang dengan percaya diri siapa dengan suara burung hantu gak suara burung hantu ya gak pernah lihat kayak pernah sih kayak pernah lihat burung hantu di kebun binatang ya tapi kayak suaranya ya oh 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 gitu ya gak sih lupa sih kayaknya tapi kayak gak belum gak gak pernah lihatnya kayak bener-bener dia sambil ngomong gitu karena burung hantu biasanya ini ya malem karena kita biasanya kalau ke zoo ke kebun binatang kan dia malem gitu loh kayak baru bangunnya kan kita kan biasanya kalau ke zoo kan kita siang gitu apa ya oh atau 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 ayo ayo jarang tetunya tapi bagaimana dan apa yang dilalui karena itulah satu hal yang selalu sesuaikan hati enakan kebun binatang satu jam iya lagu ceketidong kalau malem-malem di tempatku ada burung yang ketau serem banget maksudnya burung beo gitu burung beo kan bisa ikutin apa yang kita ngomongin gak sih eh burung beo atau burung apa yang bisa kita ngikutin iya kan burung beo bener kan ya kayak kalau misalnya kita ngomong apa terus diikutin gitu kayak ini kalian tau talking tom gak sih yang dulu ada apa namanya di di apa sih app gitu ya kayak semacam app game atau apa sih kayak terus kayak kita ngomong apa terus diikutin gitu loh oh burung oh burung kakak tua bukan burung beo lah beo bukannya juga bisa bisa kayak ikutin orang karena kan biasanya orang kalau misalkan orang ngomong apa nih terus diikutin terus diikutin gitu terus kayak ih beo lu gitu gak sih anehin aja ya kita dengerin lagu jepang lainnya ini juga enak guys burung beo tergantung sih itu biasanya berani bersuara boleh abis ini ya berani bersuara kalau kamu si dino dino apa yang bisa nyanyi apa tuh si aku lagi di pantai selatan hati-hati ya kak jangan pake baju wana hijau ngapain di pantai selatan ya malem-malem lagi ya jam setengah 10 nanti tergolong ombak lain boleh jika aku ya tadi kelepon kalau ijo bener entah dikira kelepon kalau ijo bener kelepon enak loh by the way aku suka banget makan aku suka makan kue-kue basah karena gak apa-apa enak aja gitu tapi kalau kue basah harus dimakan secepatnya karena cepet basikan dibanding kue-kue biasa kue basah itu aku paling suka apa ya banyak sih banyak sih aku suka dadar gulung aku suka kelepon suka ini kue apa ya yang itu bika ambun itu termasuk kue basah gak sih bika ambun juga enak banget guys ikut nyanyi semuanya kelepon enak banget iya seh apalagi kalau misalkan dimakan terus munchnya keluar gitu gulanya gula jawanya enak banget eh gula jawa tuh gula apa sih yang gula merah lah pokoknya enak banget parah oh this is my ex family boleh banget makasih loh recommendationnya saya juga suka suka gue enak banget hati-hati bicara alas ada hati yang terluka kalimatmu bermakna bila pilih kita semua makin cinta pada dunia makin cakep bicara makin cakep dicinta bersama bika ambun dari ambun eci bukan bika ambun itu oke jadi ini juga satu hal yang orang-orang pasti bilang bika ambun itu pasti jadi ambun bukan bika ambun itu berasal dari Sumatera Utara gitu guys iya dulu aku juga pernah sempat mikir kayak abikamun berarti dari Ambon ya bukan guys dari Sumatera Utara ini aku sekalian kasih kayak random facts juga loh fun facts yang mungkin bisa membantu menambah wawasan kalian ya semuanya bicara 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 bila pilih kita ayo kawan semua berikan cinta pada dunia bila pilih kita tubuh bom bila pilih kita Terima kasih telah menonton! Aku baru sempat nonton lagi episode 10 Sekarang sampai episode 11 kali ya? Coba aku cek, iya sampai episode 11 Aku ketinggalan 2 episode Harus cepat saya selesaikan Dari kecinta pada dunia Makin cukup bicara Lien Forger Forger, betul Ekspresinya gak ada awan Iya dia tuh lucu banget Kalo tiap kali dia dengerin Pikiran anak tuannya Ya gak sih? Atau gak? Dia kayak Hah! Gitu lucu banget Kayak animenya tuh lucu gitu loh Mata kayak gini langsung Hah! Gitu gak sih? Aku masih jelasin Karena Kalian harus lihat-lihat langsung gitu Kalo yang udah pernah dengerin Eh kalo yang udah pernah nonton Pasti kayak Tau gitu Kayak gimana? Pakai sesuatu guys Kenapa rumah makan Padang gak ada di Padang? Kenapa tuh? Emang iya? Aku belum pernah ke Padang sih Jadi aku gak tau Emang iya? Hah? Kan rumah Padang Ya pasti berasa dari Padang gak sih? Gimana maksudnya? Coba someone explain it to me Lihat aku besok sekolah semangatin Semangat Aziza Pasti bisa Semangat sekolahnya Mantap Sekolah itu seru guys Jadi kayak kalian harus happy Kalo masih Masih sekolah gitu Karena Percayalah semakin besar itu Kalian akan semakin Semakin mengenang sekolah Kayak apa ya? Semakin kangen sekolah gitu ya Karena sekolah itu bikin happy Aduh mau makan aja Aduh mau makan padang gitu maksudnya Sup Ini lagu enak banget Aku gak bong Ini kayak gue banget Wadah gak tau artinya ya Tapi enak lagunya Itulah yang enak kalo dari musik ya Kayak walaupun kita Kadangnya kita gak tau gitu artinya apa Tapi kalo misalkan emang kayak sesuai sama yang kita suka Kayak beatnya Atau gak apanya gitu Kayak pokoknya lagunya gitu kayak Yaudah Kayak semua orang tuh bisa dengerin gitu loh Kayak semua orang bisa enjoy tanpa penuh mereka tau meaningnya gitu Walaupun Kayak tau Tau lirik juga kayak Sesuatu hal yang penting gitu ya Kalo aku Aku jujur kalo misalkan dengerin lagu Aku tuh perhatiin lirik-liriknya sih Kayak aku malah Aku lebih model orang Kayak perhatiin lirik dulu dibanding Dibanding beat Aneh kan Padahal kan Maksudnya kalo misalkan orang pertama kali dengerin lagu Kamu pasti dengerin beatnya dulu Atau gak kayak Oh lagu kayak gimana nih gitu Kalo aku Kalo bisa Kalo kayak Langsung ngerti gitu Artinya apa Aku bakal liatin liriknya dua artinya apa Karena itu Kalo itu kalo misalkan arti liriknya bagus gitu Kayak meaningful Kayak deep Itu bakal jadi Bakal aku langsung masukin playlist gitu ngerti gak sih Karena kayak Kayak susah loh bikin Bikin meaningful linux gitu guys Itu kayak ibarat ya Kayak lagu itu tuh ibarat tuh bikin puisi Tapi versi dia Versi dibikin jadi nada aja gitu sih Kalo misalkan menurut aku Ini juga kayak Kan dulu kan soalnya aku waktu SMA aku Seni musik kan Terus kayak diajarin gitu Kayak Kan ada waktu aku UAS itu Kayak ujian praktek terakhir banget Sebelum lulus Terus Itu emang Dikasihnya Disuruhnya itu Buat bikin lagu gitu Jadi emang aku udah pernah bikin lagu gitu kan sekali Nah terus abis itu kayak Dibilang kayak Apa ya Ya ini ibarat kayak Nulis puisi aja gitu Tapi kayak dibikin nadanya Dibikin lagu Kayak gitu Dibikin lagu Dibikin lagu Dibikin lagu Dibikin lagu Dibikin lagu Dibikin alive selamat menikmati selamat menikmati si suka kopi gak suka kadang-kadang kalau misalkan emang butuh kayak oh lagi ngantuk atau apa emang suka nyari kopi sih jadi kayak lucu deh dulu itu aku sempet gak bisa minum kopi kan tapi kayak coba minum gitu kayak mungkin kayak kebiasaan jadi lama-lama tuh kayak jadi suka nanti kayak oh enak juga gitu terus ternyata kopi itu yang aku suka dari kopi adalah kopi itu tuh apa ya dia tuh kayak meaningful juga emang kayak semua lagu kayak semua lagu kayak semua hal emang kalau misalkan kita tahu lebih dalam semuanya pasti punya makna yang lebih dalam gitu kan nah kopi itu tuh kayak gak sekedar oh kopi aja gitu loh tapi aku ngeratain kopi itu kayak semi juga gitu loh kayak ternyata kayak susah gitu buat kopi aslinya kayak harus gimana dulu suhunya harus berapa-berapa derajat terus kayak beansnya juga kayak beda-beda tiap beans kayak gitu-gitu terus kayak nanteng kayak kopi itu susah gitu loh susah buat dimengerti kayak gak segampang itu gak semudah yang dilihat itu yang bikin aku jadi kayak wuuu benar juga ya kopi gitu jadi kayak ya suka-suka kopi kok tapi gak tiap hari sih kalau misalkan emang lagi pengen-lagi pengen kopi ya kopi gitu minum kopi dikit langsung mah iya kalau misalkan kamu punya mah susah sih kalau bisa jangan minum kopi gitu karena kan emang gak gak not for everyone gitu kan kopi lebih ke teh aja guys teh juga enak kok aku juga pencita teh aku tuh pencita teh dan kopi jadi kayak kalau disuruh milih gak bisa milih gitu ya karena kayak dua-duanya tuh ya dua-duanya enak aja gitu loh cilin bulan depan gak ngapain kamu oh love kak atyong aku tandain ya kak bulan depan kalau gak subscribe orang aku makasih loh yes abis-abis kopi gak pake paste line boleh ini kakek kadang dikduknya lagi ngomongin keyboard boleh jokesnya aku kasih 8 per 10 dua-duanya lagi bisa dicoba lagi apaan sih gak jelas tapi makasih kalau lucu-lucu itu boleh kasih valin aku vece kamu gak ya vece dong ayo let's go kita bertemu tanggal 27 nanti tunggu apa lagi ci aku gak suka coklat kalau cuci aku lebih milih keju dibanding coklat kalian gitu juga ada juga kayak aku kayak kalau disumili keju atau coklat aku lebih milih coklat eh coklat lah aku milih apa nih aku lebih milih keju karena lucu banget keju itu eh lucu banget kok aneh sih apaan sih gak ngacu deh keju itu tuh enak aku dulu tuh mungkin aku waktu masih kecil aku lebih milih coklat ya cuma kayak makin gede kayak ah nanti keju enak banget aku lebih suka keju aku vece si uci karin see you video call aku nanti tanggal 27 let's go terima kasih oke aku vece kamu see you see you kashiva mantap see you iii seru banget oh my god aku suka banget berinteraksi sama kalian guys karena aku suka ah kangen showroom mau showroom gitu terus kayak video call juga oh my god lebih private lagi kayak lebih seru lagi gitu loh seru-seru seru sekali coklat tuh giyung maksudnya gimana tuh keju apa yang ngagetin kejutan boleh 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 itu lucu jadi mau maltabak coklat apa keju saya tim maltabak coklat saya tim maltabak keju saya tidak pernah membeli maltabak coklat kalau bukan kalau bukan kalau bukan kalau bukan apa ya gak pernah malah kebanyakan gak pernah beli sih aku karena satu kejutan juga kebaikan sukanya keju gitu jadi emang selalu kalau beli maltabak belinya maltabak keju paling kalau mau coklat pun kayak gak yang khusus coklat coklat kacang biasanya tapi itu jarang sih lebih ke coklat keju eh lebih ke keju atau enggak itu kalian tau gak sih dikasih maltabak manis yang polos tapi tuh kayak dikasih dikasih apa sih dikasih kayak susu kentul manis gitu seru banget eh seru banget enak banget guys jadi kayak susunya kalian bilang aja gitu oh maltabaknya saya mau yang polos nanti polos itu bukan bener-bener polos tapi kayak maltabaknya kayak dikasih susu kentul manis itu juga enak makan pake es krim wow es krim vanilla enak banget guys tapi ya contournya juga gede banget sih wah wah tampaknya seru banget seru banget seru banget bikin deh gitu maksudnya begitulah memang saya kalau belum makan suka error guys belum makan malam soalnya ini ya apa maklumin gitu kopi pahit atau kopi diaduk maksudnya gimana tuh kopinya diaduk gak sih kecuali eh belum yang kopi diaduk sih kebanyakan kecuali kopi tubruk eh kopi tubruknya diaduk wedeh keren banget kopi tubruk wedeh ini banget ya anak kopi banget gitu anak senja abis ya hati-hati bicara kopi geprek ayo kawan semua berikan cinta pada dunia kopi geprek ada gak gimana caranya kopi geprek gitu loh aneh-aneh aja ya ci makan siap bos saya makan kok abis ini tenang aja guys Kak Yusuf apa ini membawamu kenapa nih Kak gak ada konteks ya tolong diperjelas gitu semuanya kukira Cilin suka workout gak suka lumayan suka lari atau gak kayak kalau workout itu paling-paling sering aku lakuin olahraga itu adalah yoga dulu udah suka yoga itu dari SMP kali ya kayak emang dari dulu gitu loh terus kayak oh yoga enak banget kayak berasa enteng gitu terus kayak jadi bener-bener jadi bikin elastis gitu loh jadi bisa split jadi bisa kayak kaki naik atas banget gitu ngerti gak sih kayak kalau misalkan kalian tau gymnastik kayak gitu mirip-mirip tapi beda tekniknya aku bentar lagi selesai ya guys aku mau baca podium lah oke oke kalian juga jangan lupa isi ratu ya dapet disco dari KA-AN halo KA-AN terima kasih Kak aduh kaget sampe ada bulu kucing aku makasih diskonya yoga siapanya Jogja boleh dapet lagi dapet disco lagi dari KA-AN terima kasih KA-AN mantap ku kira cirin cirin si ice cream gak kalau aku cirin si ice cream maksudnya suka ice cream gitu kalau suka ice cream sih suka iya siapa yang tidak suka ice cream seperti ini cuma hanya denial tidak sih kayak oh gue gak suka ice cream kayaknya gak mungkin deh kayak terlalu aneh buat orang gak suka ice cream ya gak sih ini kayak kalau dikasih drum seru kaya ya aku gak suka ice cream sukanya kamu ci boleh semakin semakin malam semakin banyak gitu buayanya muncul ya semakin semakin banyak gitu ya terlahir buaya-buaya baru cirin aku suka kamu aku juga suka kamu aku suka kalian semua bedanya gula sama mentega apa ya suka ketuker tuh mohon maaf cukup beda sih mohon maaf nih ya mentega sama gula mentega sama gula itu agak beda sih tolong ya itu oke kalau mentega itu biasanya dibuat ya sebenarnya kegunaannya emang kayak bumbu gitu ya kan kegunaan juga bisa disebut sebagai bumbu gitu ya cuman ya beda apa gunanya google kalau tidak untuk dipakai ya bisa silahkan cek aja langsung di google.com ku kira kita kan bersama begitu banyak yang sama wede antara kau dan aku ya gak sih bener gak sih lereknya oke oke kita terakhir lagu kesukaan aku kita lagu jazz gak sih kan gue anak jazz banget asik asik banget kenapa sih maaf ya lagi ini kenapa ya just the two opas biar kayak semuanya tau soalanya ikut-ikut masterchef dong boleh nanti itu apa namanya bawang saya ajak nyanyi gimana dong nanti itu ada apa namanya ada panci gitu jadi mix saya gitu ya sukarek orange country gak sih suka oh my god eh country country county suka dong lagunya bagus-bagus just the two of us we can make it if we try bye oke spill judulnya judulnya just the two of us dia terkenal sih waktu itu pernah sempet juga di kayaknya terkenal di tiktok ya tapi udah lama banget kalo aku emang kan gue enak jazz banget kenapa sih karena aku suka jazz jadi kayak emang udah tau lah gue dari lama just the two two of us Grover Washington oke let's go kita akan membaca si paling jazz iya dong oke aku akan membaca kan podium ya guys guys semua oke pertama di urutan kelima puluh ada bentar ya ini kayak kebencen urutan kelima puluh ada Kak Dita yeay ukuran keempat sembilan ukuran ukuran wow urutan keempat sembilan ada Kak Kin urutan keempat puluh lapan ada Kak Pichan keempat puluh tujuh ada Kak Robi aku bahasnya Robi gitu ya Kak karena iayanya ada banyak gitu keempat puluh enam ada Karin Siyu Pece Siyu Pece Karin Siyu tanggal 27 oke mantap urutan keempat lima ada Kak Dharma 242 eh ukuran lagi ya ampun maaf ya kenapa sih typo mulut typo mulut tapi di mulut gitu urutan keempat puluh empat ada ada Kak Otak Geser oke ukuran urutan keempat puluh tiga ada Kak Forza Milan urutan keempat puluh dua ada Kak Puspa urutan keempat satu ada Kak Ayet urutan keempat puluh ada Kak Biterboba yang ke-39 ada Kak Ramaditya ke-38 ada Kak Timonya 37 ada Kak Deza 36 ada Kak Tidehunter ini baca Tideh atau Tideh Tidehunter oke 35 ada Kak Hap-Hap k-34 ada Kak Sil jangan lupa jangan lupa mandi dan makan mandi tapi pakai yeh oke mantap terima kasih loh ke-33 ada Kak Alfian ke-32 ada Kak Bingo Ijo Podcast ke-31 ada Kak Yusuf terima kasih ke-30 ada Kak B-Artik wedeh keren namanya ke-39 ada Kak Panggil Aja Rija oke Kak Rija ke-28 ada Kak Stauberi ke-27 ada Kak Ram ke-26 ada Kak Dapa Putra ke-25 ada Kak Dere Shishi oke ke-24 ada Kak Diputar Dijilat dimasukin oke makan ya 23 ada Kak Engel Kak Engel Noel ke-22 ada Kak David ke-21 ada Kak Virgie ke-20 ada ada Emot Love terus Gen 10 mantap ke-15 ada Kak Bi-Artik lagi ah bukan nanti di bawah ada ada Kak lagi atau namanya sama ke-18 ada Kak Lupin ke-17 ada Kak Rifan Nisa si sayang lin ah sayang juga sama Kak Rifan makasih ke-16 ada Kak Cahaya Kegelapan ini gimana jadi cahaya tergelap ke-15 ada Kak Iqbalas ke-14 ada Kak Orange Juice for Christy ke-13 ada Kak Nigel ke-12 ada Kak Alsagiape ke-11 ada Kak Brilline ke-10 ada Kak Adriana makasih ke-9 ada Kak Katalism Hanakit oke ke-8 ada Kak Ando makasih Kak Ando ke-7 ada Kak Rizaru ke-6 ada Kak Pumpun Kak Pumpun Wede Wede mantap makasih ke-5 ada Kak A-A Kak Ananugra makasih Kak terus ke-4 ada Kak Jonsung see you di PC see you juga kacen terus ketiga ada Kak Isdi kelelep tsunami udah bukan tersapu ombak lagi boleh makasih Kak kedua ada Kak Daktik dan yang pertama adalah Kak Abdul eh berubah sekarang kedua kedua jadi ada Kak Abdul terus yang pertama Kak Daktik oh my god berubah podiumnya mantap mantap terima kasih banyak ya semuanya terima kasih untuk hari ini see you di see you di video call tanggal 27 see you di rkj hari minggu ini sama see you di show berikutnya oke aku akan screenshot dulu oke wait biar kalian kelihatan semua aku mau screenshot agak kebawah 123 lagi 123 oke dadah semuanya terima kasih banyak ya bye see you jangan lupa istirahat oke dadah selamat 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 Terima kasih.